Al-Ambwa, Pelopor Pagian Sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Yang kelima, wagabdu absarakum Nah ini masih ada kaitannya dengan yang keempat Yaitu menundukkan pandangan Menundukkan pandangan mata Karena tidak bisa menjaga kemaluan Itu awalnya dari tidak bisa menjaga pandangan mata Jadi, tundukkan pandangan mata kalian Dari melihat yang haram Allah yang memerintahkan hal ini قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُبُّوا مِنْ أَبُصَارِهِمْ وَيَحْفَبُوا فُرُوجَهُمْ Dikaitkan Di ayat ini Katakan kepada orang-orang yang beriman Muminin, laki-laki Hendaklah mereka Menahan pandangannya Dan memelihara kemaluannya Dua ya Jadi ada hubungan Jangan dibiarkan mata itu dilepas Melihat segala hal Dan orang-orang yang suka menundukkan pandangan mata Dari melihat yang diharamkan oleh Allah Allah akan memuliakan dia Dan banyak faedah yang akan diraih Bagi orang-orang yang Bisa menundukkan pandangan matanya dari melihat yang haram Jadi menundukkan pandangan mata itu Memiliki faedah yang sangat agung Dia akan mewariskan pada seorang hamba Kelezatan iman Orang akan merasakan lezatnya keimanan Dengan menundukkan pandangan Hatinya akan bercahaya Kokoh Ya akan teraih kesucian jiwa dan kesalahannya Dan menundukkan pandangan mata itu Pencegah dari perilaku Yang diharamkan Ya dan juga merindukan hal-hal yang Diharamkan Dan kita tahu pandangan mata Kalau dilepas itu termasuk Panah-panah bagi syaitan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton